Sebuah kapal nelayan pantai Gerajakan yang membawa 26 anak buah kapal dan satu kapten terbalik setelah tergulung ombak setinggi 3 meter pada Rabu Dinihari. Akibat periswa tersebut, 7 ABK menjadi korban. 4 ABK sudah ditemukan meninggal dunia, sedangkan 3 ABK lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim Sargabungan. Inilah beberapa warga saat membawa jenazah nelayan korban tenggelam di tempat pelelangan ikan pantai Gerajakan Kejambatan Purwarjo Banyuwangi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Awalnya, pada selasa siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 27 nelayan berangkat melaut dengan menaiki perahu mekar jaya yang dinahkodai oleh sukar. Setelah beberapa jam melaut, sekitar pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat, perahu tersebut hendak kembali ke pantai Gerajakan. Namun pada saat memasuki pelawangan, perahu tersebut digulung ombak besar yang mengembatkan perahu terbalik dan menumpahkan sekitar 1 ton ikan dan seluruh ABK terlebar ke tengah laut. Akibat peristiwa itu, setidaknya 7 ABK menjadi korban. 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 3 ABK dalam proses pencarian tim sargabungan. Kapten KM Gerenjaya, Parni menjelaskan. 4 korban tersebut sebenarnya sudah berenang ke posisi. Namun karena cuaca sangat dingin, mereka akannya meninggal dunia yang diduga akibat hipotermia. Mungkin tingginya ya, sekitar ada 3 meter ombaknya itu. Ya, 22 orang. Yang tujuh. Meninggal, hilang. Yang empat. Yang empat hilang ya. Ya, yang tiga sudah ketemu. Berangkat dari pelabuhan kemarin. Kemarin itu jam 2. Ya, mau pulang sudah dapat ikan gitu. Ya, gak banyak sih. Ya, cuma sekitar ada satu tonan gitu. Kurban meninggal dunia adalah Sukar, 65 tahun. Warga Dusun Sido Dadi, Desa Karetan, Kecampatan Purwoharjo. Marno, 60 tahun. Warga Desa Tembok Rejo, Kecampatan Luncar. Toso, 55 tahun. Warga Dusun Wagut, Desa Kembaman, Kecampatan Seronok dan Waki. 35 tahun, warga Jembar. Untuk kurban yang masih dinyatakan hilang yaitu Tolib, 55 tahun. Warga Bojonegoro, Dorik, 60 tahun. Warga Desa Teman Agung, Kecampatan Selurik. Dan Toh, 30 tahun. Warga Desa Kumurjo, Desa Kecampatan Purwoharjo. Sampai saat ini kurban diketemukan baru 4 orang dalam keadaan meninggal dunia. Sedang 3 orang yang hilang masih dilakukan pancarian bersama nelayak. Cenasa kurban meninggal saat itu sudah diserahkan ke rumahnya masing-masing. Untuk dilakukan pemahkaman. Sementara Andi Irawan, koordinator tim pencarian Basarnak Banyuwangi menjelaskan. Dua jenasa ditemukan 1,6 mil dari kecelakaan laut atau dari perairan perlawangan. Untuk proses pencarian saat ini tergendela cuaca dan gelombang pantai gerejakan yang mencapai 2,5 meter. Agenda hari ini kita melakukan penyisiran di seputaran LKP Dengan radius kurang lebih 2 kilometer. Padahal ini proses pencarian kita menggunakan LCR, Satu unit dan rekan-rekan nelayan yang menggunakan perahu tradisional. Sisanya kita bagi dari beberapa sektor di wilayah pesisir, Baik dari nelayan, dari instansi BBBD, dari pol air, dari angkatan laut, dan juga dari bagian sasperan. Untuk proses akan kita lakukan pencarian selama sampai pukul 17.00 dan akan kita evaluasi kegiatan hari ini. Kita SOP kami itu kita 7 hari dalam melakukan pencarian. Ya mudah-mudahan dalam satu-dua hari ini kita sudah bisa menemukan dari sebuah total VOB atau korban yang masih dalam proses pencarian. Sebagai informasi, KM Kerjaya ini sebelumnya juga pernah terlibat kecelakaan dengan KM Brasil pada bulan Mei lalu. Akibat kecelakaan tersebut, satu anak buah kapal KM Brasil menjadi korban dan ditemukan meninggal dunia setelah tiga hari proses pencarian oleh tim Sargabungan. Dadi Eka, CTV